Halo guys, selamat datang di Gestur Jurnal Gestur Jurnal kali ini akan membahas mengenai Centaur Centaur adalah makhluk mitoshinani yang memiliki tubuh kuda dengan kepala dan badan manusia Pada Centaur, badan manusia muncul di tempat yang biasanya menjadi leher kuda normal Makhluk ini banyak diadopsi dalam berbagai karya seni Yunani Sekaligus juga muncul dalam banyak puisi epik dan lagu Yunani Di antara berbagai makhluk ganjil dalam mitologi Yunani, Centaur adalah salah satu yang paling dikenal Kisah para Centaur dimulai dengan Iksion, Raja Lepid yang mengatur kencan dengan Hera, istri Zeus Zeus mengetahui rencana ini dan mengubah awan sehingga memiliki bentuk seperti Hera Hasil keturunan antara Iksion dengan awan berbentuk Hera adalah Centaur pertama Orang Yunani sering menyebut Centaur sebagai Iksion Dei Mengacu pada nenek moyang manusia pertama para Centaur Menurut mitologi Yunani, Centaur tinggal di Gunung Pelion dan memiliki hubungan erat dengan Dionysus Yaitu Dewa Anggur dan Dewa Pesta Pora Makanan sehari-hari Centaur adalah anggur dan daging Centaur terkenal dengan sifat buas dan brutal mereka Selain berpartisipasi dalam Pesta Rhinosian Makhluk ini juga sering membawa lari gadis dan perempuan muda Sehingga memicu konflik yang sangat senit Namun tidak semua Centaur berperilaku buruk Pengacualian terjadi pada Seiron Centaur yang berkintas sebagai mentor dan guru Seiron menggambarkan sifat dualistik Centaur Di satu sisi masih berwujud Centaur Namun di sisi lain bisa mengandalkan kebrutalan dan bersifat lebih manusiawi Seiron adalah tokoh yang dihormati dalam mitologi Penggambaran kontemporer Centaur lebih mengacu pada sifat baik Seiron Dibandingkan saudara-saudaranya yang brutal Itu sebabnya banyak buku, puisi, dan film Memposisikan Centaur dalam peran penasehat Serta menawarkan kebijaksanaan dan bantuan yang mengacu pada Seiron Persilangan antara hewan dan manusia dalam diri Centaur Amat menarik Karena menggambarkan sifat manusia Yang kadang mulia namun di lain kesempatan bisa begitu kejam Dalam kebanyakan mitos Yunani Centaur tetap tidak dapat menemukan kemanusiaan mereka Dan tetap kasar dan brutal seumur hidup mereka Namun terdapat kisah di mana beberapa individu Centaur Berubah menjadi baik sehingga menjadi simbol Bahwa sesuatu yang buruk tetap masih memiliki peluang mengalami perbaikan Terima kasih telah menonton video ini Apabila video ini memberikan informasi yang menarik untuk kalian Jangan lupa klik tombol subscribe dan like Dan juga nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari kami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!